Guys, welcome back with me again, Vepinjiner Dan hari ini kita akan mereview sebuah produk yang sangat mungil Ini dari Vaporesso Osmol So, Vaporesso Osmol Ini device yang bisa kita bilang sangat compact Dari semua produk Vaporesso, ini menurut gue to the point boxnya sangat murahan Pot ini, baterai ada di 350, kapasitasnya ada di 2 mili Tersedia 1 resistance ada, 1,2 ohm doang ya Ini pot ya, memang untuk saltnik Jadi, untuk saltnik atau yang pot friendly, yang PG-PG 50-50 Nah, di dalamnya seperti biasa, ada Osmol battery atau device-nya Terus ada juga regular potnya, USB cable, user manual, warranty card seperti biasa Gue tekankan sekali lagi Vaporesso Jujur, ini produknya, ini murah banget ya Harga produknya berapa sih? 160 ribu 160 ribu kan? Harga produknya ini murah banget Gue tekankan sekali lagi, boxnya sangat murahan 160 ribu lu mau ngarepin apa? But, surprisingly Untuk temen-temen yang denger A160 ribu pot murahan ya Ini lebih mahal kelihatannya dibandingkan pot-pot lain yang harganya ada di sekitar situ Pas pertama gue buka, gue cobain, Osmol ini sesuai namanya, Small Tapi, desainnya Ini bukan desain 160 ribu nyet Ya, jujur ya, walaupun kayak Ini ringkih banget Ya, dari bahan yang dipake Ya, lebih berat pot ya daripada device-nya malah Ya, lebih berat pot daripada device-nya Kita pake seperti biasa, maklantai Vaporesso Gak ada sama sekali wobbly Gak ada kemungkinan jatuh Catridge-nya ini, pot-nya ini ada di harga Rp30 ribuan Sampai Rp40 ribu, tergantung beli dimana Ini warnanya juga ada banyak Gue disini dapet yang warna biru Ya, warna biru Dan ini, liat motifnya Ya Ini bukan desain 160 ribu nyet Ini desainnya bagus menurut gue Disini kita gak punya pilihan untuk memilih 0,8 atau 1,2 Kalo jaman-jaman dulu kan, kita suka pake kepot yang bisa 1,2 ohm Bisa 0,8 ohm Jadi kita bisa pake yang Masukin freebase masih gak bisa sih Tapi kita bisa milih Apakah mau yang lebih kenceng, apa Yaudah, 1,2 Gue pake disini ada yang fruity Gue pake yang creamy Nyadar gak loh? Gak ada indikator baterai low Gak ada indikator baterai full atau gimana Ya, cuma ada setitik Kayak *** nih, liat nih Kecil banget ya disini Ini setitik doang LED warna putih Ya, brandnya disini Ini LEDnya di belakang Gue pengen ngefep padahal depan begini Keliatan favorit Iya dong Iya kan Ini LEDnya di belakangnya Nah, ini cuma ada satu titik LED doang Gak tau, keliatan gak sih di kamera? Cipis ya Flavornya 1,2 ohm Ini adalah device yang menurut gue Agak jarang gue pake Karena 1,2 ohm Dan gue memang gak terlalu sering pake softnik Gue ngisi pot ini pake south coast Untuk temen-temen yang Tau flavornya sat coast Jujur gue pertama kali cobain ini Cukup kaget Karena Inhale-nya dapet Meat-nya dapet Kekurangannya hanya di exhale Exhale-nya gak ninggal di mulut Kayak misalnya pot-pot yang lainnya Disini Exhale-nya masih berasa Tapi manisnya lewat Lewat aja Gue pake fruity-nya adalah Grappy Flavornya dari ujung ke ujung lebih dapet Exhale-nya tetep Gak semanis pot lainnya disini Tapi yang gue kaget sekali lagi adalah Layer yang dihasilin Ya cukup luas Untuk harga Rp 160.000 Gak akan kecewa sih beli ini Nah kemudian Dingin yang dihasilin Chillernya yang ada di dalam liquid ini Itu menurut gue Si Grappy South itu Gak terlalu tinggi ya damai Ya lumayan Cuma gak nyampe Wah gitu kan Sampe dingin banget ya Iya gak nyampe tutupin layer ya Nah disini gue juga dapetin Masih bisa ditolerin ya Karena Adam-Adam tau Kalo misalnya gue pake liquid dingin Yang pasti ya Gue akan menggigil Pertama kali nih misalnya gue creamy Creamy-creamy-creamy Tiba-tiba gue ngisip dingin Itu gue kayak Baterai life 350 mAh 350 mAh 1,2 ohm Ya Satu hari kurang Satu hari kurang Disini gue nemuin Gue bisa dapet Selama itu Karena apa 1,2 ohm ini Dan pake softnik yang Relatif 30 mg 40 mg 20 mg ya Itu kita gak akan Terus-terusan chain vaping ya Penggunaan pot ini Bukan untuk chain vaping Karena bisa gosong Yang namanya pot itu Hanya untuk dipake kayak 2x sedot 3x sedot Kita taro dulu 2x sedot 3x Kita taro dulu Gue bisa Pake device ini Seharian sih Misalkan gue bawa Gue kantongin Gue pake lagi ngetir Gue isep Taro lagi Gue isep Gue taro lagi Gue bisa nemuin Gue pake device ini Sampai malem sih Gak ada masalah Baterai dan Untuk ngecasnya 350 mAh Ini USB 2.0 20 menitan 30 menit lah Maksimal Udah dapet full charge lagi Yang gue temuin Dari semua produk Topo Resol Mulai dari Target PM Mulai dari Topo Resol Gen Nano Charging mereka cepat Disini juga Gue ngerasain ini cepat Dan udah Kita ngecas Taro bentar Kita Mau ngapain Kita tinggalin Cabut Udah kita bisa nge-fap lagi So guys Kalau kalian mau ngajak Teman-teman kalian Untuk nyobain vaping Untuk teman-teman Proko terutama Proko itu Paling gak suka Rebuild Kalau teman-teman Ngajakin Pindah ke vaping Terus Langsung ngasih Nih RGA bos Pasti pindah balik Berhenti vaping Mereka Gak bakal nge-fap lagi Kasih coba Device-device yang seperti ini Yang harga yang mungkin Di bawah 200 ribu Dengan liquid Ditambah liquid itu Mungkin 250 ribu Udah dapet satu pack Tinggal nge-fap Kasih coba yang seperti ini Mereka akan suka Dan kemungkinan Mereka akan Stick di vaping Dan pindah ke device Yang lebih besar Apakah gue merekomendasi Produk ini Surprisingly Yes Desain yang gue dapet disini Gue gak kecewa sama sekalian Desainnya sangat bagus Ya walaupun materialnya Agak ringki Tapi desainnya bagus Dibandingkan kayak Ada yang Dump yang stick-stick gitu tuh Kan banyak banget tuh Yang depannya P Depannya U Bentuknya Iya begitu Gitu kan Nah Ini sih lucu bentuknya Menurut gue Gue Mike Le Penjidir See you next time Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya